Saudaraku dalam Tuhan, dua orang mu'alaf di video berikut sangat lucu sekali. Mereka tidak tahu tentang Alkitab, mereka tidak paham Alkitab. Tapi soksoan reaksen videonya Bapak Bambang Nursena, yang mana Bapak Bambang Nursena ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa, bahkan sudah dokter, Saudaraku dalam Tuhan. Jadi ujung-ujungnya ya kelihatan lah kalau mereka ini tidak tahu tentang sejarah Alkitab. Nah terhadap Alkitab Tuhan, langsung saja kita melihat video mereka di video berikut. Pertanyaan Injil Barnabas dikaren oleh Rasulullah, maka terbantahkan oleh pernyataan dokter Bapak Nursena. Satu. Pinter. Nanti kita tidak usah kajian. Semuanya sudah dapat. Sudah kajian. Sudah-sudah. Memang kesini? Sudah usah. Mau bilang apa? Usah tadi dia tidak usah buka Google. Sudah usah. Sudah usah. Nanti kakak begini. Rasulullah lahir abad 6. Injil Barnabas ditulis pada abad ke-11. Berarti Rasulullah usia lima tahun. Nah, iya. Enggak. Abad ke-11. Hmm, lima tahun bagaimana? Rasulullah lahir selama-selama. Sayyidina wa maulana. Abihullah wa nabiullah. Rasulullah mohon. Bakalullah wa sallam. Allah ma'challi wa salli wa salli wa barik alih. Itu lahir tahun 571 masehi. Menurut yang terhormat Bapak Pendeta Bapak Nursena, itu Injil Barnabas itu adanya abad ke-11. Jadi tahun 500 ke tahun 1100. 1100, oke. Iya kan? Nah, berarti gak ada hubungannya dengan Rasulullah. Gak ada ya? Betul-betul. Iya. Tapi terbantahkan semua. Iya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas kembali Bang K. Sekali lagi nama saya Kai Nama, saya biasa dipanggil K. Dalam video live-nya bersama Aristo, mereka menjawab pernyataan Pendeta Bambang Nursena soal Injil Barnabas. Di mana, dalam penelitian Pak Bambang, ditemukan kepalsuan Injil Barnabas, sebelum kita sangka pernyataan Bang K dan Aristo, kita saksikan video berikut ini. Saya meneliti kembali Injil palsu ini di Maktabah Anda, Dominikan Kairo. Di sanalah saya menemukan teks asli Injil ini. Ternyata teks asli Injil ini bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. Tiga bahasa ini, terus bahasa Latin, lingkungan kecil ditake, adalah bahasa yang hidup di Israel pada zaman Yesus. Tetapi teks asli Injil ini ditulis dalam bahasa Itali. Sedangkan bahasa Itali itu adalah perkembangan dari dialek Latin yang baru ada abad 11 Masai. Jadi pada zaman Yesus, bahasa Itali itu belum ada. Tapi kok Injil yang ditulis dalam bahasa Itali? Saya meneliti kembali. Saya sedang sekali mendengarkan pernyataan Tuhan Guru Bapak Hussein. Artinya, beliau katakan bahwa Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Itali. Artinya, orang Itali sudah mengakui kenabian Nabi Muhammad. Kita sudah saksikan bersama bagaimana Aristo memutar video pernyataan Pak Bambang Norsena. Sangat jelas Pak Bambang temukan bahwa Injil itu ternyata ditulis dalam bahasa Italia, dan bahasa Italia itu berkembang abad ke-11 Masehi. Tapi dalam komentar Aristo dia katakan bahwa jika pernyataan pendeta Ben benar, artinya orang Italia mengakui kenabian Muhammad. Aristo ini lupa apa pikun? Tadi kan pendeta Ben sudah bilang bahasa Italia berkembang abad ke-11 Masehi. Artinya Islam sudah ada. Jadi kemungkinan penulis Injil Barnabas adalah seorang Muslim masuk akal. Tidak berhenti di situ, Aristo bilang, Jika Injil Barnabas benar ditulis dalam bahasa Itali, berarti orang Italia tidak mengakui penyaliban Yesus. Ini adalah cacat logika Aristo. Tidak semua orang Italia beragama Kristen. Bisa saja yang nulis orang Italia dan beragama Islam. Kalau dia beragama Islam, tentunya dia tidak mengakui penyaliban Yesus. Pernyataan Injil Barnabas dikareng oleh Rasulullah, maka terbantahkan oleh pernyataan dokter Bapak Nusena. Satu. Eh, pintar. Jangan berarti kita tidak usah kajian. Semuanya sudah kajian. Sudah, sudah, sudah. Memang ke sini? Sudah, sudah, sudah. Mau bilang apa? Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah, sudah. Iya. Dan dokter Bapak Nusena, Injil Barnabas, ditulis pada abad ke-11. Berarti Rasulullah usian 5 tahun. Iya. Enggak, abad ke-11. 5 tahun bagaimana? Rasulullah lahir seluruh. Saya ingin aku. Wawakulana. Habibullah, wawakulana. Rasulullah Mohandas. Assalamualaikum. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu lahir tahun 571 Masehi. Menurut yang terhormat, Bapak Pendeta Bapak Nusena, itu Injil Barnabas itu adanya abad ke-11. Jadi tahun 500 ke tahun 1100. 2001, oke. Iya kan? Nah berarti gak ada hubungannya dengan Rasulullah. Gak ada ya, betul-betul. Iya. Ini terbantah. iya. Ngalisanya, keren juga dokter Bapak Nusena. Oke, tadi Bapak Nusena. Dalam videonya tadi, Aristo katakan bahwa, Injil Barnabas ditulis pada abad ke-11 menurut Pak Bambang. Padahal dalam video Pak Bambang bahasa Itali berkembang abad ke-11. Bukan ditulis pada abad ke-11. Yang benar adalah, Injil Barnabas ditulis sekitar abad ke-14. Sampai 16. Dalam videonya tadi, Aristo mengatakan orang Kristen menuduh Muhammad yang menulis Injil Barnabas. Dan pada bagian terakhir videonya, dia menuduh Pak Bambang katakan Muhammad yang menuliskan Injil Barnabas. Padahal tidak ada tuduhan seperti itu dalam video manapun, yang mengatakan bahwa Muhammad yang menulis Injil Barnabas. Semua orang tahu, kalau Nabi Saudara Aristo tidak bisa baca dan tulis, menurut pengakuan literatur Islam sendiri. Jadi tidak mungkin orang Kristen, apalagi Pak Bambang mengatakan Muhammad yang nulis Injil Barnabas. Apakah Aristo bisa membuktikan tuduhannya pada pendeta Bambang Norsena? Bahwa pendeta Bambang menuduh Muhammad, yang menulis Injil Barnabas. Pada video tadi, sepertinya Aristo sudah ketularan Injil palsu Barnabas. Kenapa? Karena dalam videonya tadi, Aristo katakan jarak antara abad ke-11 penulisan Injil Barnabas, dengan kelahiran nabinya cuma beda 5 tahun. Inilah akibatnya sok mengkritik orang sekelas Pak Bambang, akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Masakan jarak antara abad ke-6 dan abad ke-11 hanya 5 tahun. Dari sini kita lihat, Aristo tidak tahu apa yang dia bicarakan, padahal Bang Keh sudah jelaskan bahwa itu salah. Masih saja dia ulangi lagi di akhir videonya, dengan mengulangi kesalahan yang sama, seperti pada video berikut. Saya akan menutup perbincangan kita pada malam hari ini sangat menarik. Pertama, tidak benar kalau Injil Barnabas dituduh itu buatan Muhammad. Pernyataan seorang profesor Kristen yang sangat luar biasa, bahwa Injil Barnabas tidak ada hubungannya dengan Islam. Itu loh, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak pernah temukan teks-teks kuno yang katanya Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Arab. Bagaimana mungkin yang bukan ditulis dalam bahasa Arab, lalu yang disalahkan Arab. Kan secara logika gak nyambu. Kalau tadi, Bambang Muzena katakan bahwa dia datang ke Mesir, saya sudah datang ke museum yang disebutkan oleh Bambang Muzena. Di sana saya tidak menemukan teks. Atau mungkin saya yang tidak tahu, mohon maaf ya, karena ya, saya tidak fokus untuk datang meneliti mana teks apa enggak. Tetapi saya tidak menemukan teks di sana yang ditulis dalam bahasa Itali. Jadi yang pertama. Andai benar penyataan Bambang Muzena. Artinya ini membuktikan bahwa Injil Barnabas bukan Injil yang ditulis oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, bagaimana mungkin Nabi Muhammad kalian tuduh menulis Injil Barnabas untuk menyerang kekristenan. Sementara kalian menuduh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang kalian tuduh, Nabi Buta Huruf. Kalian tuduh Nabi Buta Huruf. Tapi kalian tuduh Nabi Muhammad mengarah Injil Barnabas untuk menyerang iman-iman Kristen. Logikanya gak nyambung gitu loh. Masa orang yang kalian tuduh Buta Huruf, bisa menulis satu kitab. Gak masuk akal tuduhan kalian. Jadi tidak ada satu bukti yang kemudian menunjuk bahwa Injil Barnabas ditulis oleh orang Arab atau umat Islam. Karena teks-teks itu tidak ada yang ditulis dalam bahasa Arab. Tadi dikatakan, Bambang Muzena katakan, ditulis oleh, ditemukan dalam teks bahasa Itali. Berarti orang Itali mengakui bahwa Yesus mengatakan, akan datang seorang utusan. Akan datang seorang penolong di tengah-tengah kalian. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Berarti orang Itali gitu loh. Kemudian orang Itali menulis, Nabi Adam melihat di atas langit cahaya. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Nah, orang Itali berarti. Iya kan? Nah, artinya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam. Berarti, Nabi Muhammad sudah ditulis sejak dulu. Dan sekarang mencari. Artinya tuduhan mereka bahwa Nabi Muhammad menulis Injil Barnabas untuk menyerang umat Kristen tidak punya data. Itu hanya tuduhan-tuduhan yang, apa, tuduhan-tuduhan sakit hati. Kalau kalian tuduh bahwa Nabi Muhammad menulis Injil Barnabas, mengarah Injil Barnabas untuk menyerang umat Kristen, buktikan data konkret bahwa ada manuskrip yang tertua, yang menulis itu dengan bahasa alam. Kan gak ada coy. Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Spanyol, bahasa Ramai, bahasa Itali. Berarti orang Itali mengakui kerasulah Nabi Muhammad, Yesus Kristus bukan Tuhan. Nah, gak nyambung kan kalian tuduh Nabi Muhammad, kutahuruh, gak tahu membaca dan menulis. Kok dituduh Nabi Muhammad bikin Injil Barnabas? Kan ngacok. Gitu loh. Jadi, teman-teman semua, tuduhan orang Kristen, termasuk Bapak Bambang Nur Sena yang terhormat, pembohong. Dia menuduh Injil Barnabas ditulis oleh Muhammad untuk menyerap umat Kristen. Dia sendiri katakan, dia tidak menemukan. Atau dia datang ke Cairo, bahwa dia temukan di sana manuskrip. Itu ditulis dalam bahasa Itali. Mana mungkin bahasa Itali, sedangkan Nabi Muhammad orang Arab, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Mana mungkin Nabi Muhammad menulis deks dalam bahasa Itali, kan gak masuk akal itu loh. Bodoh, tuduhan bohong itu, penipu. Penipu itu, saya katakan itu. Jadi, gak masuk akal tuduhan mereka itu. Nah, jadi teman-teman Kristen, yang mengangkat ini, wah, Nabi Muhammad, saya jengkel, sakit hati saya. Jadi, sakit hati itu, sakit hati bukan sakit hati karena Nabi Muhammad berkata, enggak, enggak nyambung gitu loh. Bapak Nusenah bilang, teks yang ditemukan itu ditulis pada abad ke-11. Nabi Muhammad lahir pada abad ke-6. Berarti Nabi Muhammad, sampai ke abad ke-11, baru usia, 5 tahun. 5 tahun. Gak nyambung, jadi semua ditulis. Terus yang kedua, Injil Barnabas, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, Apokrit, sesak. Yang tulis itu Profesor Pellitz. Jadi, tuduhan kalian itu, tuduhan dia masuk akalah, sudah lah, berhentilah. Kalau memang kalian gak bisa bantah kebenaran, dan pendeta yang sulit setia, saya katakan bahwa, orang Kristen, gak ada yang pernah menang berdebat, melawan generasi muslim. Gak ada. Memalukan aja. Tuduhan yang gak punya ketenggan, gak beralasan ditudukan Islam. Gak masuk akal di tuduhan kalian itu. Masa Muhammad menulis? Udah lah. Jadi, capek, secara logika udah gugur tuduhan kalian. Silahkan kalian kaji Injil Barnabas. Tadi Ustaz Kenawas udah katakan, bahwa kami tidak tergantung pada Injil-Injil itu. Bursi semua, gak pake kami. Kami pake tetap suci kami, Al-Quran. Nah, kajian pada malam hari ini, hanya ini membuktikan bahwa, tuduhan teman-teman Kristen, termasuk Bambang Nursena yang mengatakan bahwa, Injil Barnabas adalah Injil yang ditulis oleh Muhammad untuk menyerang kemah Kristen. Itu semua tuduhan bullshit. Penuh dengan kebohongan. Jadi, sepertinya Aristo tidak mengerti apa yang dikatakan Bangke sebelumnya. Buktinya dia ngotot bilang, jarak dari kelahiran nabinya ke abad ke-11 cuma 5 tahun. Apakah Aristo bisa tunjukkan bukti pernyataan Pak Bambang Nursena yang mengatakan bahwa yang nulis Injil Barnabas adalah Muhammad? Kalau tidak bisa buktikan, ini merupakan sebuah fitnah Aristo pada pendeta Bambang Nursena. Video berikutnya, kita akan bahas kenapa Aristo ketularan Injil Barnabas. Kita akan sambung part 2. Pantai-pantai kita menyebutikan Bangke, satu saat juga, bau Bangke itu akan tercium. Nah, saudara-saudara itu videonya, bermodalkan Om Google, mereka mereaksen videonya Bapak Bambang Nursena tentang Injil Barnabas. Dan ujung-ujungnya, mereka menunjukkan diri mereka, kalau mereka sebenarnya tidak paham tentang sejarah Alkitab dan juga Injil Barnabas. Bagaimana lah? Mereka kan tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Kalau Ustadz Ahmad Kainama ini bahas Alkitab, pasti ujung-ujungnya ngawur. Salah. Tidak sesuai dengan isi Alkitab itu sendiri. Padahal, mereka sudah tidak sembanding dengan Bapak Bambang Nursena. Bapak Bambang Nursena sudah belajar, bahkan sudah belajar di Yerusalem. Tentang sejarah-sejarah Alkitab. Jadi, saya rasa sih mereka dengan Bapak Bambang Nursena, jauhlah jaraknya antara langit dan bumi. Dan selamat orang Tuhan, kiranya video tadi menghibur kita, membuat kita semakin bersuka cinta. Tuhan Yesus memberkati kita.